Sepanjang berlomba pada MotoGP 2022, Fabio Quartararo dan Alex Espargaro telah menunjukkan diri mempunyai hubungan akrab. Relasi tersebut bisa saja berubah ketika Fabio Quartararo dan Alex Espargaro sudah turun ke lintasan. Kini kedua pembalap tersebut terlibat persaingan ketat dalam berburu gelar MotoGP 2022. Quartararo memang kini berada di puncak klasemen, tetapi Espargaro yang berada di peringkat kedua mempunyai selisih 19 poin. Dalam berbicara soal hubungan dengan sesama pembalap MotoGP, Quartararo mengaku senang memiliki hubungan baik. Saya kira kita semua sangat menghormati satu sama lain karena kami tahu betapa berbahayanya olahraga kami, ungkap Quartararo. Tapi tentu saja ada orang yang lebih mudah untuk diajak berbicara dan mempunyai hubungan baik, tambahnya. Kendati ramah terhadap sesama, Quartararo mengakui bisa menonjolkan sisi sebagai jagoan hebat. Ini bakal dilakukan El Diablo seandainya sudah memakai helm untuk persiapan perlombaan. Sejujurnya sangat mudah dari pihak saya. Begitu saya memakai helm, bisa jadi ibu saya, ayah saya atau saudara laki-laki saya, saya hanya punya satu di depan untuk dikalahkan, kata Quartararo. Sangat mudah bagi saya untuk beralih dari anak baik-baik menjadi petarung sejati ketika saya sudah memakai helm, katanya lagi. Perlombaan MotoGP 2022 saat ini sedang istirahat sejenak selama lima pekan. MotoGP Inggris 2022 akan menjadi pembuka pada paru kedua yang dijadwalkan di helat 5-7 Agustus tahun 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!